Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Umpaman Kicau Channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu Dan informasi tentang dunia burung Saya yakin teman-temanku semuanya Menginginkan burung murai batunya saat Tampil di gantangan itu Dalam keadaan yang top perform Dan burungnya mau kerja dengan bagus Mengeluarkan suara-suara materi yang bagus Tentu saja ini semua butuh upaya teman-teman ya Selain settingan yang kita berikan Setup lapangan yang kita berikan Tentu saja Adanya burung kesiapan Burung top perform Ini juga perlu didukung dengan Materi ya Suara isian Karena apa? Inilah yang akan mencuri perhatian para juri Di sini Upaya kita apa teman-teman adalah memberikan Burung kita Burung pendamping Guru Atau istilahnya Masteran Nah Di sini saya ingin Berikan satu Wawasan kepada teman-teman Tentang satu Jenis burung Yang bisa kita jadikan Paling tidak Sebagai variasi Suara saat burung kita Tampil Di gantangan Burung apakah itu? Simak terus Oke Burung apakah itu? Yaitu pelantuk Sampit Orang bilang itu pelantuk Sampit Ada yang bilang Pelantuk beras Kalau di Lampung Orang mengatakan Ini pelantuk beras Kalau di Kalimantan Orang mengatakan Ini pelantuk Sampit Orang Jawa pun Mengatakan Ini pelantuk Sampit Dulunya Memang Saat saya Ini kan Pelantuk ini Tidak begitu familiar Dulunya di Jawa Tidak banyak Orang menggunakan Pelantuk Suara pelantuk ini Seingat saya Sewaktu saya di Jawa Itu tahun 2006 Orang tidak banyak Menggunakan Burung pelantuk ini Jenis pelantuk beras ini Untuk dijadikan Burung master Karena disini Banyak teman-teman Yang menggunakan Pelantuk bawang Yang pelantuk yang besar itu Yang dijadikan Burung master Seiring perjalanannya Waktu Disini sekarang Itu mulai banyak Teman-teman Yang sudah Menggunakan Pelantuk beras Dan di alam pun Dulunya Awal-awal Saya di Jawa Saya mencari Pelantuk beras ini Memang tidak ada Ya Mungkin atau Dia lebih Masuk ke dalam Hutan atau Nggak ngerti nih saya Yang jelas Di pasar pun Tidak ada Ya Di sekitar Perumahan Atau di kebon Itu juga tidak ada Padahal Kalau di Lampung dulu Setahu saya Seingat saya ya Itu ada orang Namanya Udin Ya Dia memang khusus Menjual burung pelantuk Maka dikasih nama Dengan teman-teman Disana Namanya Udin pelantuk Ya Kalau orang Lampung Main burung Di bawah tahun 2000 Itu pasti kenal Dengan yang namanya Udin pelantuk Gitu ya teman-teman ya Suara pelantuk ini Teman-teman Ini tajam Ya Dia rapat Dia tajam Dia tidak Begitu panjang Seperti mana Suara kenari Tapi paling tidak Ya Maka Tinggal nanti Kembali ke burung kita Kalau burung kita Itu tadi Bisa Mengolah dia Dengan rapat ya Itu Enak lagi Teman-teman Tapi yang jelas Burung pelantuk ini Bisa dijadikan Variasi Ya Isian untuk burung kita Teman-teman Bisa simak Video ini Oke teman-teman Burung murai batu ini Mengeluarkan suara pelantuk Ya Teman-teman bisa nilai sendiri Burung murai batu Mengeluarkan suara pelantuk Itu Dia Apa ya teman-teman Dia nekang Tekanan Tekanannya tinggi Dan setahu saya Burung murai batu Yang Mau mengeluarkan suara Pelantuk Sampit ini ya Itu Paruhnya Mangatnya Besar gitu Teman-teman tuh Itulah intinya Itulah Suatu gambaran Bahwa burung itu Ada tekanan Dia nekan Saat dia Mengeluarkan suara pelantuk Ini Untuk teman-temanku Yang mungkin Saja Belum paham Apa itu Burung pelantuk Sampit Teman-teman bisa Lihat Burung ini Nah Kenapa saya sarankan Untuk teman-teman Menggunakan burung Pelantuk Sampit Dijadikan Burung pendamping Karena Burung ini Satu Harganya murah Rawatannya Mudah Burung ini Tahan banting Teman-teman Ya Burung ini Tidak perlu Kalau dia sudah Mau makan Fur Burung ini Tidak perlu Kita berikan EF lagi Ya Cukup Dengan fur Aja Burung itu Bisa bertahan hidup Intinya Burung ini Tahan banting Dan dia mudah Rawatannya Dan tentu saja Harganya itu Masih murah Ya Mungkin di Jakarta itu Sekitar Tiga ratusan Kalau di tempat Kuit Ini ya Masih di angka 250 Dan sebagainya Gitu ya teman-teman ya Masih banyak sekali Masteran-masteran Yang perlu Teman-teman ketahui Yang bisa kita berikan Kepada burung Merai batu kita Selain itu MP3 Atau burung asli Ya Yang penting Suaranya itu Panjang Dia rapat Nada tinggi Agar apa Burung saat Menyuarakan itu Ada Tekanan Dan saya yakin Burung yang Betul-betul Bisa merekam Suara Burung pelatuk Sampit ini Dan dia keluarkan Saat kondisinya Dia top perform Itu akan Sangat Menyita Perhatian Juri Gitu ya teman-teman ya Saya rasa cukup sekian Kalau ada pertanyaan Nanti silahkan Telepon saya Sukses selalu Selamat menikmati Selamat menikmati